musik 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 eh, Zek! tau gak sih ini kalo misalnya capres tuh ya musik 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 Eh, jangan lupa itu, tiralin. Guys, sadar nggak sih? Kalau setiap hari konten yang kita konsumsi itu didominasi oleh konten hoax atau berita bohong. Bahkan ya, di masa kampanye seperti ini, hoax juga dijadikan strategi politik lho. Makanya nih ya, sebagai milenial cerdas, kita nggak boleh mudah terpancing dengan isu hoax pemilu yang masih gelap kebenarannya. Cross check sana dan sini itu memang perlu banget. Tapi nih ya, masih banyak banget orang di luar sana yang belum bisa nerapin filter ini buat dirinya sendiri. Gimana caranya jadi milenial yang sadar hoax? Yuk kita bahas bareng-bareng dalam Merak Politik. Saya Gautum Hoax! Hoax adalah strategi politik paling kuno yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong supaya mengganggu kesehatan berpikir kita. Bahaya hoax yang kita dapetin darinya dia juga bisa berujung lho. Pada adu domba dan memecah belakita masyarakat. Terus nih ya, kalau data dari masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mavindo, konten politik adalah isu yang paling banyak disebarin. Mencapai 58,7% dari sekian banyak konten hoax lainnya. Bisa dilihatkan betapa banyaknya konten hoax yang bermuatan politik. Masih gak percaya? Ada lagi nih, temuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gimana tuh Pak Ferdinand? Iya Pak Nisa, jadi sekarang ini sudah ada seribu hoax yang kita pantau, yang kita klasifikasi, yang kita klarifikasi sebagai hoax. Itu data sudah kami kumpulkan sejak tahun lalu ya, 2018. Rata-rata per bulan ya, ada 92 hoax. Bahkan ada yang 100, yang kemudian terus kita pantau. Yang uniknya, ada sekitar 62 hoax politik. Kami kategorikan secara khususnya ada hoax politik nih. Kita tahu kan, tanggal 17 April nanti kan pemilu raya nih, pemilihan presiden, pemilihan legislatif serentak di Indonesia. Jadi memang hoax politik yang cukup marah. Dari 62 konten hoax terkait Pilek maupun Pilpres, dari bulan Agustus hingga Desember 2018, ada 18 konten hoax yang paling banyak terjadi pada bulan Desember. Semua orang bisa jadi target informasi hoax lho. Nah gak peduli nih dari latar pendidikannya apa, kemudian dari kelas sosial mana, dan dari golongan apa. Semua bisa terpancing hoax. Nah kenapa ya bisa begini? Mbak Hendriani. Oke Nisa, jadi gini, betul bahwa orang itu cenderung percaya pada informasi yang dia dapat dari orang yang dia kenal. Jadi kalau istilah kita kan suka word of mouth gitu ya, itu menjadi sesuatu informasi yang kita anggap jauh lebih bisa dipercaya. Namun, begitu dalam konteks misalnya katakanlah sekarang politik gitu kan, informasi itu saya dapat dari grup-grup WhatsApp, atau Instagram, atau dari lain dari sosial media yang saya miliki. Karena saya merasa bahwa sosial media yang saya miliki itu terkoneksi dengan teman-teman, atau orang-orang yang saya kenal gitu ya, saya kemudian, atau orang-orang yang kemudian merasa bahwa, oh informasi ini bisa dipercaya. Padahal, yang sering jadi masalah adalah, orang-orang yang berada dalam grup yang kita ikuti, itu ternyata mendapat informasi juga dari gak tahu dari mana. Tapi kenapa? Kita itu seringkali, atau orang itu seringkali, senang kalau menjadi orang yang pertama untuk mengatasi sesuatu. Ada rasa bahwa, saya tahu duluan loh, dibandingkan orang-orang lain gitu ya. Itu yang kemudian seringkali bikin kita gak hati-hati ketika sharing. Selain dari situs website, media sosial nih ya, juga jadi lahan basah loh, buat menyebarkan konten hoax. Mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, aplikasi chatting, seperti WhatsApp, dan juga lain, juga televisi dan email loh. Bahkan nih ya, dari semua konten yang ada di media sosial, 60% diantaranya didominasi oleh hoax. Hmm, formatnya macam-macam. Mulai dari tulisan, gambar, bahkan video. Selama masa kampanye, ada top 3 hoax yang cukup menarik perhatian publik. Yang pertama adalah hoax yang menyatakan bahwa salah satu paslon adalah seorang anggota PKI. Lalu yang kedua adalah hoax Ratna Sarumpait yang cukup menghebohkan jagat jejaring sosial Oktober lalu. Lalu yang ketiga adalah hoax mengenai tujuh kontainer yang diduga sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, update-nya nih sekarang pelaku sudah ditemukan dan sudah ditetapkan jadi tersangka. Nah, gimana sih cara Polri untuk mendeteksi para pelaku kejahatan digital ini? Tim Polri punya cara untuk mengungkapnya. Gimana tuh, Pak Deddy? Oh iya, Mbak Nisa. Di laboratorium forensik digital kita, itu bisa mengangkat kembali. Kita bekerjasama juga dengan KMIM Info dan Badan Cyber Sani Negara yang memiliki peralatan cukup canggih. Cukup canggih. Jadi setiap narasi, foto, video, voice yang sudah ditransmisikan di media sosial, meskipun sudah diapus seperti apapun, itu bisa kita munculkan kembali. Munculkan kembali pelan-pelan. Termasuk handphone, handphone meskipun dibuang seperti apapun, kartu juga dibuang seperti apapun. Bisa kita munculkan kembali, kita kumpulkan kembali dari peralatan alat yang kita punya, kita analisa secara di kita. Analisa secara di kita, baru kita bisa mengkucut, mengidentifikasi dan memprofil orangnya tersebut. Ancaman hukumannya macam-macam. Buat kreator dan buzzer hoax bisa terkena pasal berlapis. Ancaman hukuman di atas 10 tahun genda 1 sampai 2 miliar. Bagi yang menyebarkan atau penerus hoax bisa terancam hukuman di bawah 3 tahun. Ada tipsnya nih, biar kita nggak jadi korban hoax. Pertama, hati-hati dengan judul provokatif, seperti kata viralkan, kalimat kasar, dan mengandung fitnah. Dua, cermati alamat situs. Jangan mudah percaya kalau informasi yang kita dapat berasal dari situs yang abal-abal, alias belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi. Ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Empat, cek keaslian foto. Karena banyak pembuat berita palsu mengedit foto sedemikian rupa untuk memprovokasi pembaca. Lima, ikuti diskusi anti-hoax. Dan kalau menemukan, jangan takut untuk segera laporkan. Ternyata, semua jejak digital yang kita punya di media sosial itu terutama abadi. Makanya hati-hati. Gimana? Masih mau nyembaring informasi liar mentah-mentah dari media sosial? Kalau kamu ngakunya sebagai milenial zaman now, udah waktunya nih kita bareng-bareng jadi milenial yang cerdas, kritis, dan juga logis dalam memilah informasi. Dan kalau mau buat Indonesia lebih baik lagi, udah waktunya. Ayo kita me-like politik. Anissa Kratiwi, Reza Nendita, melaporkan untuk kami.